Intro Hai semuanya, selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia seputar deretan 9 artis Indonesia yang terkenal karena sensasi, gak ada prestasi Namun sebelum melanjutkan video kita hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Banyak orang berpendapat bahwa hal utama yang harus diriliki untuk menjadi seorang artis adalah kemampuan dan bakat yang luar biasa Karena dengan memiliki bakat, harapannya sang artis bisa memiliki karya dan menghasilkan prestasi Tapi ternyata ada juga loh beberapa artis atau publik figur yang menjadi terkenal justru karena kasus sensasional Terkadang cara yang satu ini dengan sengaja ditempu untuk menuju popularitas atau sekedar menjaga eksistensi Berikut daftar artis yang pernah terjarak kasus sensasional Yang pertama, Aldi Tahir Lama menghilang dari layar kaca, pesinetron Aldi Tahir baru-baru ini justru mencuri perhatian lewat sensasi yang dibuatnya Alih-alih menorehkan prestasi dunia hiburan, Aldi Tahir malah menuai hujatan litizen akibat kelakuannya di jagad maya Seperti diketahui, mantan suami Dewi Persik tersebut sempat vakum dari dunia hiburan Usai dirinya difonis menderita kanker ke lenjar getah bening Tak hanya itu, ia juga kerap menuliskan komentar diunggah Rafi Ahmad yang membuatnya semakin diserang dan dianggap panjas sosial alias pansas Seolah jengah dengan ulah Aldi Tahir, Rafi Ahmad belum lama ini sempat memberi teguran keras pada Duda Dewi Persik itu Diundang sebagai bintang tamu acara OKBOS, Rafi Ahmad menanyakan alasan Aldi Tahir kerap mencatut akun Instagramnya Dan yang kedua, Syafa Haris Publik mulai mengenal nama Syafa Haris setelah video aksi pelabrakannya terhadap artis Jennifer Dun Video itu langsung viral dalam aksinya itu Putri pasangan Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti ini melabrak Jedun yang tak lain adalah selingguhan ayahnya Setelah kejadian tersebut, Syafa dan ibunya jadi kerap diundang oleh beberapa stasiun televisi Dan yang ketiga, Norman Kamaru Nama Norman Kamaru dulu melejit karena membuat video glipsing menyanyikan lagu India berjudul Chaya Chaya Sambil mengenakan seragam brimog Setelah videonya viral di media sosial akhir tahun 2011 Ia mendapat banyak tawaran sebagai bintang tamu acara TV Ia juga tampil dalam film Indonesia, Shia Aiman Kabarnya, karena memilih menjadi artis Norman akhirnya dipecat dari brimog dan terpaksa menanggalkan seragam kebanggaannya Nahas, karimnya menjadi selebriti ternyata hanya bertahan sebentar saja Namanya pun langsung meredup dan ia tak lagi terlihat di layar kaca Dan yang kelima, Vicky Prasetyo Bedang dut Zazkia Gotik sempat dilamar oleh Vicky Prasetyo yang kabarnya yang katanya seorang pengusaha Tapi setelah mereka batal nikah, Vicky masuk bui karena kasus penipuan Anehnya, sejak saat itu, Vicky justru makin terkenal Terlebih karena bahasanya yang sok Inggris Bahkan, sempat ada tren yang menyebutkan bahasa Vicky Nisasi Kehebohan juga muncul saat ia menikah dengan Angel Lelga Rumah tangga hingga perceraian mereka terus diwarnai kontroversi Yang membuatnya semakin di-up oleh media Dan yang kelima, Lucinta Luna Sejak awal kemunculannya, Lucinta Luna langsung mencuri perhatian banyak masyarakat Indonesia Karena Paris yang cantik dan tubuh yang body gold banget Tapi, seiring dengan namanya yang semakin tenar Ternyata terungkap sebuah kebenaran tentang jati diri Lucinta yang sesungguhnya Ia diduga transgender Bukan cuma soal jati dirinya saja yang membuatnya terkenal Hubungannya dengan beberapa aktor tambah seperti Mike Lewis dan Andrew Anika Membuatnya semakin tenar Dan yang keenam, Nikita Mirzani Nikita Mirzani muncul pertama kali sebagai peserta Take Me Out Celebrity Kemunculannya yang penuh sensasi membuat nama Nikita mulai dibicarakan Publik semakin penasaran setelah ia berseteru dengan Kiki The Potters Mantan kekasihnya setelah itu Nikita terus menebar sensasi Misalnya, pengakuan bahwa artis ini pernah selingkuh dengan Indra Birowo Hingga pacaran dengan Ami Kontroversi ini membuatnya terkenal seperti sekarang Dan yang ketujuh, Bella Sofi Segala pola tingkah Bella Sofi Tak pernah lepas dari sorotan netizen Misalnya saja seperti kemesraan yang ditonjolkannya dengan sang suami, Suriono Bella juga sering terlibat kasus pertengkaran dengan artis lain karena hal sebele Bahkan ia pernah melaporkan hatersnya karena merasa terancam dan terhina Meski begitu, ia masih ingin terus belajar dan memberikan pembuktian bahwa ia bukanlah seorang aktris yang hanya pandai mencari sensasi saja loh Buktinya, hingga saat ini bela sudah membitangi beberapa judul sinetron dan film Ia juga merilis sejumlah lagu dangdut terbaru Dan yang kedelapan, Anggita Sari Nama mantan model majalah dewasa ini sempat mengudara di tahun 2013 Ia dikenal sebagai mantan kekasih Freddy Budiman Bandar narkoba yang dieksekusi mati 2016 Anggita Sari bersama rekannya Feby Ruspita pernah menjadi korban penyimpuan yang dilakoni John Weku Saat itu, John Weku menyewakan untuk hubungan One Night Stand Sejumlah barang berharga milik Anggita Seperti Blackberry Porch, iPhone 5, dan saldo di kartu ATM Yang berjumlah sekitar 60 juta, ludes digasak pelaku Beberapa waktu kemudian, Anggita tersandung kasus prostitusi artis Kocaknya, Anggita menyebut jika ia bukalah PSK Melainkan model bookingan tarif 20 juta sekali lain Dan yang kesembilan, Amel Alfi Amel Alfi muncul dalam beberapa film horror Indonesia Tapi namanya semakin melejit setelah namanya dikaitkan dengan penangkapan artis berinisial AA di sebuah hotel Amel diduga terlibat kasus prostitusi online Dan menjual dirinya dengan harga 80-200 juta Demi memenuhi kebutuhan lantaran sepijok Selain itu, ia juga pernah bikin heboh Karena menyiram air putih pada artis Baby Margaretha Yang menjadi lawan mainnya di film Main Dukun Baiklah, sekian video kita hari ini Tentang sembilan artis Indonesia yang terkenal karena sensasi Semoga video ini bermanfaat ya guys Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta pencet tombol lonceng notifikasinya Biar kalian tahu, kita selalu update Sekian, terima kasih Serta pencetanya Terima kasih